Intro Hari ini mari kita bahas sejenak tentang peradaban super prasejarah yang disaksikan oleh seorang paranormal atau cenayang. Ada sebuah benua yang sudut timur lautnya menghadap ke selat Gibraltar dan sudut barat daya menuju Teluk Meksiko. Wilayahnya setara dengan sebagian wilayah Yerusia yakni super benua gabungan yang terdiri dari dua benua Eropa dan Asia. Namanya adalah Atlantis. Inilah yang dikatakan seorang cenayang bernama Edgar Cayce. Anda bisa menganggapnya sebagai ucapan seorang pemimpi karena memang itulah yang dikatakan Cayce dalam mimpi. Orang-orang menjulukinya Nostradamus Modern. Ada juga yang menjulukinya Cenayang Tidur. Mengapa mendapat julukan seperti ini? Itu karena ramalan yang memang berasal dari mimpi tidurnya. Cenayang Tidur Pada tahun 1935, ada yang bertanya pada Cayce ke arah mana situasi dunia akan berkembang. Dalam tidurnya, Cayce bergumam bahwa dunia akan terbagi dua faksi besar. Jerman dan Austria akan menjadi satu poros dan Jepang juga akan bergabung nantinya. Pada tahun 1935, Hitler belum menunjukkan tanda-tanda akan meluncurkan perang. Saat itu Jepang juga sedang berusaha bersahabat dengan Amerika Serikat. Mengapa Cayce bisa menggambarkan semua itu dengan begitu akurat? Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa bisa membuat prediksi dalam mimpinya? Cayce lahir pada tahun 1877 di Hopkinsville, Kentucky, Amerika Serikat. Mayoritas orang di daerah ini merupakan pengalut Kristen yang taat. Sejak Cayce bisa membaca, dia menetapkan bahwa dia harus membaca seluruh isi Alkitab setahun sekali dan memang dia melakukannya dalam sepanjang hidupnya. Sejak kecil, Cayce dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Misalnya, ia dapat melihat cahaya yang tidak sama yang dipancarkan dari setiap orang dan dapat melihat kakeknya yang telah meninggal. Ketika dia memberitahu ayahnya hal-hal ini, dia justru dimarahi ayahnya. Saat itu Cayce yang baru berusia 8 tahun baru sadar bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam buku The Sleaving Prophet-nya, ada sebuah cerita seperti ini. Suatu hari di bulan Juni 1936, Cayce yang sedang bekerja di taman tiba-tiba melihat kereta perang yang ditarik oleh empat kuda putih di langit, kemudian mendengar suara di belakangnya. Coba lihat ke belakang Anda bunyi suara itu. Ketika dia berbalik, dia melihat seseorang yang berkilauan dengan kostum jubah perak. Sosok asing ini mengangkat tangannya seakan memberi hormat pada kereta perang tuanya dan kesatria berkuda. Kemudian lenyap tak berbekas. Cayce seketika masuk ke rumah dengan panik dan memberitahu keluarganya bahwa dia melihat tibanya perang dunia kedua. Yang membuatnya bergidik ngeri adalah melihat jutaan orang tewas dalam perang. Setelah beranjak dewasa, Cayce mulai menerawang masa depan untuk orang-orang secara cuma-cuma. Dia berharap menggunakan kemampuannya ini untuk membantu orang-orang mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Caranya adalah dengan berbaring di sofa dan tangan terlipat di atas perutnya sambil memejamkan mata seolah-olah dia sedang tertidur dalam meditasi. Saat demikian, orang-orang di sekitar dapat mengajukan pertanyaan kemudian dia akan memberikan jawaban satu persatu dalam tidurnya. Cayce telah menerawang 14.000 prediksi dalam hidupnya termasuk krisis keuangan Amerika di tahun 1920-an, awal dan akhir perang dunia II, dan bahkan Cayce memprediksi Barack Obama akan terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika. Bisa dikatakan, Cayce adalah penjelajah waktu karena prediksinya tentang sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Cayce juga bisa menceritakan secara jelas hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Nah pemirsa, segala sesuatu yang pernah diterawang Cayce ini berhubungan dengan tema yang disebutkan di awal cerita kita hari ini. Edgar Cayce telah menyaksikan peradaban Atlantis. Atlantis yang sesungguhnya. Secara historis, Atlantis ada dalam dialog Plato, Kritas, dan Timaus. Orang-orang hanya menganggap tempat ini sebagai gambaran atau cerita Plato tentang negeri idealis. Tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi ada lebih dari 700 nubuatan Cayce tentang Atlantis. Lalu mengapa Cayce sangat menaruh perhatian pada Atlantis? Bukan karena dia memiliki preferensi atau selera khusus, tetapi orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepadanya terkait dengan Atlantis dalam suatu kehidupan. Sekilas ini terdengar fantastis. Lalu peradaban super Atlantis seperti apa yang disaksikan Cayce? Menurut Cayce, Atlantis adalah peradaban pertama yang jauh lebih maju dari peradaban kita saat ini. Sekilas terdengar berlebihan dan terkesan ambigu. Apa yang dia maksud dengan yang pertama di sini? Memangnya tidak ada peradaban prasejarah yang lebih kuno dari Atlantis? Atau kata pertama ini mengacu pada makna lain? Ini memang tidak dikatakan Cayce secara jelas. Lokasi dan skala Atlantis adalah sebuah benua besar yang kita bicarakan di awal cerita hari ini. Terdapat pegunungan dan perbukitan di benua tersebut. Cayce mengatakan bahwa ada sebuah pulau bernama Bimini di Bahamas, Laut Karibia yang merupakan sebuah gunung di daratan Atlantis. Titik lokasi ini akan segera ditemukan oleh dunia. Kata Cayce Menurut Cayce, teknologi Atlantis sangat maju. Mereka pintar memanfaatkan kekuatan dunia kuantum, seperti misalnya menggunakan kristal dan gelombang suara untuk terapi atau pengobatan. Mereka juga bisa menggunakan udara dan uap terkompresi sebagai tenaga untuk menambang emas, perak, dan tembaga dari bumi. Mereka dapat membuat transistor kuarsa dan mahir dalam teknologi chip silikon. Bahkan teknologinya jauh melampaui tingkat teknologi modern. Bangsa Atlantis juga menguasai teknologi laser dan menggunakan chip memori. Chip silikon pertama di dunia lahir pada tahun 1970-an. Sementara Edgar Cayce meninggal pada tahun 1945 dengan jarak waktu sekitar 30 tahun. Apa yang dikatakan Cayce adalah bahwa itu adalah kristal yang dapat merekam informasi untuk memandu perubahan cahaya, permukaannya dilapisi dengan potongan logam. Dari perspektif kita saat ini, itu mengacu pada chip. Bagian yang paling misterius sekaligus membingungkan sebagaimana yang dikatakan Cayce bahwa Atlantis membangun pembangkit listrik laser kristal yang sangat besar. Kita tahu bahwa tahapan suatu peradaban dan kemampuannya sangat terkait dengan jenis energi yang digunakannya. Tenaga penggerak yang digunakan oleh peradaban manusia pertama adalah pada tahap pemrosesan tenaga kerja manusia. Untuk mengangkut sesuatu harus diangkat oleh kuda atau tenaga manusia, yang mana ini sangat tidak efisien. Kemudian memasuki tahap tenaga uap, lalu tahap perkereta apian dan kapal uap, kemudian tahap tenaga listrik, kemudian lagi tenaga nuklir. Setiap tahap merupakan peningkatan tingkat suatu peradaban, dan seiring itu kemampuan manusia juga telah meningkat secara signifikan, dan sumber energi terpenting yang digunakan oleh Atlantis adalah laser kristal ini. Lalu apakah laser kristal ini dan bagaimana cara menggunakannya? Casey tidak mengatakan dengan jelas, bahasa yang dia jelaskan masih terdengar samar-samar hingga hari ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh batas atas pengetahuan dan kemampuan bahasa Casey. Dia menjelaskan bahwa bangsa Atlantis mampu menerapkan terepati, kekuatan pikiran dan proyeksi jiwa ke ruang empat dimensi, lebih tinggi satu dimensi dari dimensi kita untuk mengontrol energi. Singkatnya bangsa Atlantis dapat mengubah cahaya menjadi energi melalui struktur kristal khusus, namun proses ini bukanlah proses fisika atau teknologi murni, tetapi kekuatan spiritual manusia juga terlibat di dalamnya. Jiwa manusia dan kekuatan pikiran adalah kekuatan yang mengontrol energi ini, dan merupakan salah satu elemen penting untuk produksi energi tersebut. Casey mengatakan Atlantis adalah sebuah benua utuh dari 210 ribu tahun hingga 50 ribu tahun silam, tetapi mengalami bencana pertama 50 ribu tahun yang lalu, karena mereka mengumpulkannya dari matahari dan bintang lain, yang membuat energinya terlalu besar, hingga akhirnya memicu letusan gunung berapi yang mengubah daratan Atlantis menjadi lima pulau. Pada saat demikian, muncullah dua vaksi, salah satunya adalah Children of Law of One, atau mungkin akan lebih tepat jika diterjemahkan sebagai vaksi alam taoisme. Mereka berharap kembali ke hukum alam untuk mengelola bumi. Sementara vaksi lainnya adalah The Sons of Belial, Mereka ingin menggunakan sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan materi dan merupakan hedonis yang lebih condong pada fisik dan materi. Untuk diketahui, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Kedua vaksi ini bersikukuh pada pandangan masing-masing dan ingin menguasai Atlantis dengan cara mereka masing-masing. Hingga akhirnya konfrontasi bersenjata yang mirip dengan perang nuklir pun terjadi pada 28.000 sebelum masehi. Setelah perang, hanya tiga pulau utama yang tersisa. Kerusakan fatal terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banjir dahsyat menenggelamkan pulau terakhir yang masih eksis. Mengenai kehancuran Atlantis, Mata Ketiga pernah menayangkan videonya pada episode sebelumnya yang berjudul Atlantis yang lenyap dalam semalam. Bagi teman-teman yang tertarik bisa melihat kembali videonya di channel Mata Ketiga ini. Situs Peradaban Super Setelah itu, peradaban Super itu pun lenyap dari muka bumi. Tetapi untungnya sebagian orang Atlantis telah berimigrasi ke Mesir dan Amerika sebelum itu. Di Mesir kuno, mereka membangun dua arsip catatan tentang sejarah dan pencapaian mereka. Casey mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria dibangun oleh keturunan Atlantis ini. Namun perpustakaan Alexandria kemudian luluh lantak karena kebakaran hebat. Beberapa gulungan kuno yang disalin masih bisa ditemukan di beberapa perpustakaan besar di Eropa. Casey menyimpulkan kehancuran Atlantis dan peradaban mereka karena keserakahan dan nafsu. Tentu saja cerita ini lebih terdengar seperti alur cerita dalam novel fantasi. Tetapi tetap saja masih banyak orang yang percaya bahwa Casey memang benar-benar telah melihat Atlantis. Sementara itu juga banyak ilmuwan menganggap Atlantis sebagai eksistensi yang nyata. Mereka terus mencari reruntuhan Atlantis dan menemukan cukup banyak petunjuk. Pada tahun 1974, fisikawan David Zing memimpin ekspedisi menemukan pulau Bimini di Bahamas dan Stonehands prasejarah di bawah air. Orang-orang menyebutnya jalan Bimini atau terkadang juga disebut tembok Bimini. Ini adalah bangunan batu kapur setinggi sekitar 6 hingga 8 kaki. Batu gampingnya berukuran besar dan tersusun rapih. Ada yang menggunakan lapisan uranium untuk mengukur usia formasi ini dan hasil tes mendeteksi sejarah Bimini telah ada sekitar 15 ribu tahun. David menulis laporan investigasinya ke dalam buku yang berjudul Destinus of Atlantis. Penemuan ini kebetulan secara tegas mengkonfirmasi prediksi Casey pada tahun 1926 silam. Tapi kenapa reruntuhan ini sekarang berada di dasar air? Menurut ahli geologi glasial, inilah pertanyaan sederhana tentang permukaan laut. Sekitar 12 ribu tahun yang lalu, area yang tertutup glaster di bumi jauh lebih tinggi daripada zaman modern. Suhu bumi meningkat 8 ribu hingga 7 ribu tahun yang lalu dan permukaan laut naik saat glaster mencair. Data geologi terkini menunjukkan bahwa sekitar 15 ribu tahun silam, permukaan laut di daerah ini jauh lebih rendah sekitar 100 meter dibanding sekarang, yakni di kisaran 312 hingga 328 kaki. Oleh karena itu, tidak sulit untuk dimengerti bahwa Pulau Bimini dan Bahamas merupakan sebuah bukit kecil 12 ribu tahun yang lalu. Selain itu, ilmuwan Amazon di benua Amerika juga menemukan fenomena yang sangat tidak biasa, yaitu Amazon pada awalnya merupakan tanah tandus, namun para ilmuwan menemukan sejenis tanah hitam di beberapa pemukiman penduduk asli di hutan Amazon. Jenis tanah hitam ini adalah tanah buatan, sangat subur dan bisa untuk bercocok tanam. Dari mana suku-suku asli primitif di Amazon mendapatkan tanah hitam ini? Yang lebih aneh lagi adalah dengan bantuan teknologi sidik jari DNA, para ilmuwan menemukan beberapa penduduk hutan Amazon telah menetap di lembah Amazon 13 ribu tahun yang lalu. Periode waktu ini bertepatan dengan periode waktu imigrasi bangsa Atlantis yang Casey saksikan dengan kekuatan supranaturalnya. Sampai di sini, hikmah apalagi yang bisa dipetik dari pemandangan Atlantis yang diceritakan Casey kepada kita selain memuaskan rasa penasaran atau keinginan tahuan kita. Pencerahan Peradaban Pertama, kehancuran peradaban super Atlantis tidak dalam waktu sehari atau setahun, melainkan mengalami proses perubahan, perpecahan, kemerosotan dan kepunahan. Seluruh proses berlangsung selama ribuan tahun hingga tibanya bencana terakhir, melenyapkan semua jejak peradaban super Atlantis. Kedua, adalah proses pemisahan pikiran dan materi yang mungkin dikarenakan variasi dan penurunan kekuatan mental, sehingga menyebabkan bangsa Atlantis tidak dapat lagi mengontrol energi kristal dalam dimensi tinggi, kemudian semakin bergantung pada teknologi dimensi rendah hingga akhirnya menyebabkan hilangnya kendali. Kristal memiliki efek terapi atau pengobatan dan pesikis dalam budaya mistik pada sejumlah besar bangsa di dunia, seperti metode ramalan dengan bola kristal yang terkenal. Jadi apakah itu terkait dengan peradaban Atlantis? Dan apakah itu sisa-sisanya? Kekuatan mental dan pikiran yang dikatakan Casey diproyeksikan ke dalam ruang empat dimensi, melalui kristal itu sekilas terdengar seperti ramalan dengan bola kristal. Hikmah terakhir dan terpenting adalah bahwa proses kehancuran Atlantis yang disebutkan oleh Casey dapat diringkas sebagai hasrat atau napsu keinginan untuk mencari kendali, dan kendali mengarah pada perselisihan hingga akhirnya kekacauan total dan tak terkendali. Lantas apakah proses ini juga dialami oleh peradaban manusia saat ini? Mungkin 10.000 tahun kemudian, kita juga akan menjadi bagian dari misteri zaman prasejarah. Pada saat itu, orang-orang mungkin akan menemukan neruntuhan gedung pencakar langit yang kita bangun, kemudian berpikir keras bagaimana ceritanya sampai peradaban kita saat ini punah. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika menurut Anda topik ini menarik, jangan lupa like, subscribe, dan rekomendasikan ke teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.